Hai, selamat datang ke YouTube channel Sigelelu dan hari ini kita akan belajar topik perimeter bentuk gabungan dan objektif pembelajaran pada kali ini ialah pada akhir video ini, murid-murid dapat menentukan perimeter gabungan dua bentuk polikon sekata hingga lapan sisi termasuk segitiga bersuduk tegak, segitiga sama kaki dan segi empat tepat Jom, kita belajar Mari belajar bersama Siku Lulu Tahukah murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan perimeter? Perimeter bermaksud panjang sisi luar Dapat dua tip dalam mengukur perimeter bentuk gabungan Yang pertama, ukur dan yang kedua, jumlahkan Apa yang perlu diukur? Pertama sekali, kita ukur panjang semua sisi bentuk gabungan Kemudian, kita jumlahkan ukuran panjang semua sisi luar bentuk gabungan Kita lihat contoh yang pertama Embaraja ini merupakan gabungan bentuk antara segitiga sama sisi dan juga segi empat tepat Dan diberikan di sini bahwa Sisi yang ditandakan dengan satu garis Panjangnya adalah 8 cm Oleh itu, setiap sisi yang digariskan Manakala, sisi yang ditandakan dengan dua garis Manakala, sisi yang ditandakan dengan dua garis Panjangnya adalah 6 cm Perimeter Sekarang ini, kita kirakan perimeter Ataupun, kita jumlahkan panjang sisi luar bagi gabungan bentuk ini Perimeter sama dengan Harus ingat, perimeter ialah panjang sisi luar Oleh itu, sisi yang berada di dalam bentuk gabungan ini tidak perlu dikira Kita jumlahkan setiap sisi luar Yaitu 8 tambah 8 tambah 8 tambah 6 tambah 6 cm Jumlahnya ialah 36 cm Seterusnya, kita lihat pula contoh kedua Gembar raja ini Merupakan gabungan antara bentuk Segi 4 sama dan segi 4 tepat Dan dalam gembar raja ini Telah diberikan panjang bagi dua sisi Yaitu 11 cm dan 5 cm Untuk mencari perimeter bagi gembar raja Ataupun bagi bentuk gabungan ini Murid-murid perlu mencari terlebih dahulu Panjang bagi sisi E Bagaimana caranya? Kita perhatikan Dah petak yang berwarna kuning E sama dengan 11 cm Tolak dengan 5 cm Jawabannya ialah 6 cm Ini bermaksud Panjang sisi E ialah 6 cm Dan kita perhatikan disini bahwa Panjang sisi E telah ditandakan Dengan satu garis Oleh itu Setiap sisi yang ditandakan dengan satu garis Panjangnya ialah 6 cm Perimeter Dan harus ingat Sisi E itu berada di dalam Bentuk gabungan ini Oleh itu Panjang bagi sisi E Tidak perlu dikira Kerana perimeter ialah Panjang sisi luar Oke murid-murid Sekarang ini Kita kira pula perimeter Bagi bentuk gabungan ini Perimeter sama dengan 11 Tambah 6 Tambah 6 Tambah 6 Tambah 6 Tambah 6 Dan tambah 5 cm Kita jumlahkan Dan jawabannya menjadi 46 cm Kita lihat pula contoh ketiga Gambar raja yang diberikan Merupakan gabungan antara bentuk Pentagon dan juga segi 4 tepat Dan diberikan disini bahwa I ialah pentagon sekata Apakah yang dimaksudkan dengan pentagon sekata? Pentagon sekata bermaksud Setiap sisi bagi pentagon ini Ialah sama panjang Dan diberikan bahwa Satu sisi pentagon ialah 5 meter Ini bermaksud Setiap sisi pentagon ini Panjangnya ialah 5 meter Kemudian Bagi panjang satu sisi bagi segi 4 tepat Ialah Juga 5 meter Dan bagi sisi yang seterusnya pula Ialah 8 meter Dan Sisi yang sebelahnya juga Bernilai ataupun panjangnya 8 meter Harus ingat Perimeter ialah Panjang sisi luar Oleh itu Sisi yang berada di dalam bentuk gabungan ini Tidak perlu dikira Sekarang ini Kita kirakan Perimeter bagi Bentuk gabungan ini Ianya menjadi seperti yang ditunjukkan Yaitu 8 Tambah 8 Tambah 5 Tambah 5 Tambah 5 Dan tambah 5 Meter Kita jumlahkan ke semua sisi ini Panjangnya menjadi 41 meter Ini sahaja untuk kali ini Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang Terima kasih karena menonton video sigululu Bye Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi